Komitmen prajurit TNI Polri memberantas kelompok separatis OPM semakin memperlihatkan perkembangan yang sangat baik. Dalam kurun waktu satu bulan ini tercatat prajurit TNI Polri berhasil menguasai empat markas paramilitan OPM. Selain menguasai keempat markas OPM tersebut, para prajurit TNI Polri juga berhasil melumpuhkan sebanyak dua gembong OPM yang terdiri dari 24 anggota aktif OPM. Keberhasilan prajurit TNI Polri dalam kurun waktu satu bulan ini merupakan bentuk komitmen TNI Polri untuk menumpas kelompok separatis OPM di wilayah Papua. Melansir dari laman Sripoku TV dikabarkan bahwa dalam kurun waktu satu bulan ini prajurit TNI Polri kembali berhasil menguasai empat markas OPM. Ada pun aksi pertama dilakukan oleh Satgas Yonif 133 Yuda Sakti pada awal April 2024. Dalam aksi ini personil Satgas Yonif 133 Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem yang berada di Dusun Sagu Distrik Aifa Timur, Jauh Kabupaten, Maibrat, Papua Barat. Kemudian aksi kedua dilakukan oleh prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens pada Kamis 11 April 2024. Dalam aksi kedua ini personil Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 8 orang anggota OPM dari kelompok Yotam, Bugiangga, dan Kompi Tuah Luka di Dekai Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kemudian aksi ketiga dilakukan oleh prajurit TNI dari Koops Habemah pada Jumat 19 April 2024. Dalam aksi ketiga ini personil Koops Habemah berhasil menguasai markas OPM yang berada di kampung Parodistrik Kenyam Kabupaten Duga, Papua. Dalam aksi ini personil Koops Habemah menyita beberapa stok logistik persenjataan OPM berupa senjata api dan senjata tradisional. Kemudian aksi yang keempat dilakukan oleh personil Satgas Damai Kartens pada Sabtu 11 Mei 2024. Dalam aksi keempat ini personil Satgas Damai Kartens berhasil menangkap salah satu pelaku dibalik kasus tewasnya, Ledda Octavianus Sogarai. Sosok pelaku tersebut bernama Ananawipa anggota OPM Kodap 13 kegepa Nipo Dapaniai, Papua Tengah. Personil Satgas Damai Kartens berkomitmen untuk memburu para pelaku lainnya sebanyak enam orang yang saat ini masuk dalam daftar buronan prioritas TNI Polri. Kemudian aksi kelima dilakukan oleh Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Blukar Brimob pada Jumat 12 Mei 2024. Dalam aksi keempat ini kedua pasukan gabungan tersebut berhasil menguasai markas OPM yang berada di kampung Pagopa Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tercatat dalam kurun waktu satu bulan ini prajurit TNI Polri telah berhasil menuduki basis kekuatan militan OPM yang berada di wilayah Maiberat, Yahukimo, Nuga, Paniei, dan Intan Jaya. Bagaimana menurut pendapat kalian lor terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lor.